Berbeda dengan coffee shop biasanya, kawan sejalan menghadirkan konsep merangkul dan mengedukasi pengunjungnya seputar informasi kopi. Zulkifli, pemilik coffee shop kawan sejalan mengatakan, konsep kawan sejalan seperti namanya yaitu kawan, jadi bermakna merangkul. Dan mulai membuka kedai kopi berpedoman dengan edukasi. Di sini akan memberi edukasi terkait cara minum kopi, informasi mengenai biji kopi, takaran kopi, dan saat-saat meminum kopi. Sebelum memesan, biasanya mereka bercerita terlebih dahulu dengan customer. Seperti contohnya apabila ada pelanggan yang sakit mah, maka mereka bisa berikan racikan kopi yang pas. Atau apabila pengunjung tersebut lebih menyukai kopi apa, mereka bisa request terlebih dahulu. Lanjutnya ada beberapa customer yang merasa tidak cocok minum kopi, seperti hanya minum satu gelas dalam sehari namun bisa membuat mereka tremor, mual, dan merasa tidak enak. Konsep kaun sejalan ini? Konsep kaun sejalan itu sebenarnya bertobak dari awal dengan bidannya edukasi. Kami kayak dari setiap customer itu meminta-nya seperti apa, kami menjelaskan juga secara detail. Dari sistemnya, crossbinnya itu tipikalnya seperti apa, cara penyeduhannya bagaimana, dan cara penyajian, dan cara sampai dengan cara minumnya juga seperti itu. Jadi terkait hal tersebut, mereka menjelaskan kenapa bisa hanya meminum segelas kopi kecil bisa membuat mual. Dikatakannya pada coffee shop kawan sejalan, kopi khasnya yaitu manual brew, dan tentunya juga banyak menu minuman kopi lainnya, serta juga ada minuman non-kopi. Coffee shop kawan sejalan juga menyediakan berbagai makanan seperti krep, ramen, ayam geprek, chicken kapsu, dan lainnya. Terima kasih telah menonton!